Terima kasih lor Masih menyaksikan saya di Borgol Ini ada depan tahun terakhir Nah ini terkait dengan Unjuk rasa driver maksim Puluhan masa driver maksim Unjuk rasa terkait Penyesuaian tarif angkutan Pasca kenaikan harga BBM Masa mendatangi kantor DPRD Kota Jambi Gunung menyampaikan aspirasinya Terhadap Permasalahan tersebut Mudah-mudahan Didengar nih aspirasi Para-para driver nih Kayak mana pantauannya Kita tengok di pantauan Bang Jack Puluhan driver maksim Mendatangi kantor DPRD Kota Jambi Pada hari Selasa 20 September 2022 Para driver gokar maksim Tersebut mendatangi kantor DPRD Kota Jambi Guna menyampaikan keluhan Kenaikan harga BBM yang saat ini Terjadi Kemudian juga terkait harga tarif angkutan Yang tidak sesuai Akibat dampak kenaikan harga BBM ini Kedatangan para driver maksim tersebut Disambut langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi Dan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Jambi Pangeran Hakasi Menjuntak Serta anggota DPRD Kota Jambi lainnya Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi menyampaikan Bahwa DPRD Kota Jambi akan segera memanggil Para perusahaan tersebut Dan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jambi Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Memang akibat BBM ini Simpasi yang mempunyai Jadi ini kan juga di aplikator ini Sepertinya tidak begitu serius Untuk menghadirkan Di ini Makanya kita akan Aku sama nanti dengan Ketua 1 DPRD Kota Jambi Sandi, Jek TV, Melaporkan